Ya, pemirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ramperda APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ramperda APBD tahun 2025. Paripurna ini dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi dan PJ Wali Kota Jambi. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, bahwa pada tahun 2025 ini, target pendapatan mencapai Rp1.526.300 miliar. Berbeda dengan target pendapatan di tahun 2024 lalu, yang sekitar Rp1.864.000.000. Terdekat daripada APBD, yaitu sekitar Rp1.560.000.000, sekian-sekian. Itu berbeda dengan di tahun 2024, Rp1.864.000.000, sekian kalau saya tidak mengikiannya. Jadi kami secara resmi dan sesama menerima LAPBD terkait dengan nota pengantar dan nota keuangan yang disampaikan dari pemerintah untuk kita bahas pada tahap selanjutnya. Dan siang hari ini, kita akan menyampaikan juga pandangan-pandang peraksi, menikapi dengan penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu berbeda demikian. Mungkin itu faktor penurunan? Yang jelas terkait dengan faktor penurunan itu pada APBD itu mungkin terlalu tingginya skala pendapatan yang diketapkan. Dan tadi saya sudah bicara dengan pimpinan dan lainnya, untuk ke depan kita akan gali potensi-potensi APBD yang realistis. Jadi kita tidak memasang target yang besar, supaya nanti angka daripada belanja itu sesuai dengan kebetulan, dan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan yang diperlukan. Dengan kita perlukan. Dengan kita bicara belanja itu, tapi pendapatan kita tidak terukur. Kami mengantisipasi jangan sampai besar pasar daripada tiap. Sondi Jek TV melaporkan.